Ketua DPP PDI Perjuangan yakin bergabung tidaknya PAN dan P3 ke koalisi partai, pemenang pemilu akan dapat dipastikan dua minggu lagi. Ya, sementara PAN sendiri memastikan hingga saat ini mereka masih setia dengan koalisi merah putih yang dipimpin Gerindra. Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional hadir dalam pembukaan rapat kerja nasional keempat PDI Perjuangan di Marina Convention Center Semarang, Jawa Tengah. Kehadiran kedua partai dari koalisi merah putih ini disinyalir untuk merapat ke Partai Pemenang Pemiliu 2014 PDI Perjuangan. Ini diakini Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Tapi saya pribadi kooptimis ya, sudah 80% mereka akan merapat ya dalam pemerintahan Jokowi Jika. Tanda-tandanya ya? Tanda-tandanya, sementara lagi kan, P3 akan mengandalkan munas ya, apa rakernas atau munas itu ya, untuk mendefinitifkan. Pergerakan kedua partai tersebut diperkirakan jarot akan tampak jelas dua minggu setelah pelaksanaan rakernas PDIP. Rakernas PDIP sendiri berlangsung Jumat dan Sabtu lalu. Disebut-sebut akan merapat ke kubu Jokowi Jika, Partai Amanat Nasional menegaskan pihaknya masih setia dengan koalisi merah putih yang dipimpin Partai Gerindra. Namun, PAN tidak menutup pintu akan tawaran Menteri di Kabinet Jokowi Jika. Ya, politik dinamis. Saya kira terlalu gegabah kalau kemudian kita mengatakan saya menjamin atau memastikan begitu. Tapi yang pasti, apa, sampai tanggal 20 segala suatunya masih bisa terjadi kan. Nah, ya, kita berharap tentu apapun yang terbaik adalah untuk kepentingan bangsa ke depan. Presiden terpilih Joko Widodo membuka tangan kepada partai manapun untuk bergabung. Jawa kan sudah kita sampaikan, kita ini terbuka, terbuka. Karena ini masalahnya membangun negara, bangsa sebesar ini gak bisa sendirian. Gak bisa satu, dua, tiga, empat partai gak bisa. PAN dan P3 akan bergabung tanpa syarat dan tidak ada jatah kursi menteri yang ditawarkan. Namun, Jokowi mempersilahkan kedua partai tersebut untuk mengajukan usulan nama-nama menteri. Keputusannya menjadi hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Tim Liputan melaporkan untuk NET.